Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita selama hidup dunia ini. Dan juga nikmat iman dan Islam. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi Besar junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Nabi terakhir sampai akhir jaman. Sahabat yang budiman, Kali ini kita akan membicarakan penyimpangan dalam hal iman dengan malaikat-malaikat Allah Dan penjelasan tentang beberapa hak malaikat. Di bagian kedua, Buah dan manfaat beriman kepada malaikat. Ini merupakan bagian terakhir dari beriman kepada malaikat Allah. Bagian pertama, Di antara penyimpangan dalam hal iman dengan malaikat-malaikat Allah adalah Pertama, Mengingkari keberadaan malaikat. Kedua, Mengingkari sebagian malaikat dan amalannya. Ketiga, Menyamakan antara jin dan malaikat. Keempat, Di antara penyimpangan tersebut, Menyembah para malaikat. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dan hari di mana Allah mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian Allah berkata kepada para malaikat, Apakah dahulu mereka menyembah kalian? Para malaikat berkata, Maha suci engkau, Engkau lah wali kami. Selain mereka, Akan tetapi mereka dahulu menyembah jin. Sebagian besar mereka beriman dengan jin-jin tersebut. Quran surat sabah ayat 40-41. Kelima, Di antara penyimpangan dalam hal iman dengan malaikat adalah memusuhi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Barang siapa yang memusuhi Allah, Malaikat-malaikatnya, Rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, Maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang yang kafir. Quran surat al-Baqarah ayat 98. Keenam, Di antara penyimpangan meyakini bahwa malaikat berjenis kelamin, Dan bahwasannya malaikat adalah anak wanita Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Maka tanyakanlah kepada mereka, Apakah anak-anak wanita itu untuk Tuhanmu, Sedangkan untuk mereka anak laki-laki, Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat dengan jenis kelamin wanita, Sedangkan mereka menyaksikan. Quran surat as-sofat 149-150 Adapun hak malaikat atas kita yang harus kita lakukan, Maka di antaranya adalah, Mewujudkan beriman dengan 4 poin yang sudah kita sampaikan. Demikian pula mencintai mereka dan menghormati mereka, Karena Allah, karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan, Yang tidak memaksiyati Allah. Demikian pula di antara mereka adalah, Tidak mengejek, menghina mereka, Atau menjadikan mereka bahan bercanda, Karena hal ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Demikian pula menghindari apa yang dibenci oleh malaikat, Seperti gambar dan patung makhluk yang bernyawa, Dan memilih hara anjing di rumah. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah s.a.w. bersabda, Malaikat tidak memasuki sebuah rumah, Yang di dalamnya ada anjing dan gambar. Hadis riwayat Bukhori dan Muslim. Dan di antara yang dibenci malaikat adalah, Memakan makanan yang membuat bau mulut tidak sedap, Seperti bawang merah dan bawang putih dalam keadaan mentah. Di dalam sebuah hadis, Jabir r.a.w. berkata, Rasulullah s.a.w. melarang dari memakan bawang merah dan kurats, Yaitu bawang bakung. Maka suatu saat kami sangat butuh, Dan kami pun makan darinya. Kemudian Nabi s.a.w. berkata, Barang siapa yang memakan dari tanaman berbau ini, Maka janganlah dia mendekati masjid kami, Karena sesungguhnya, Malaikat merasa terganggu dengan apa yang merasa terganggu dengannya manusia. Hadis riwayat Bukhori dan Muslim. Demikian pula, Dihindari meludah ke kanan ketika sholat maupun di luar sholat. Rasulullah s.a.w. bersabda, Apabila salah seorang di antara kalian berdiri untuk sholat, Janganlah meludah ke depan, Karena sesungguhnya dia sedang menghadap Allah, Selama masih di tempat sholatnya. Dan jangan pula meludah ke kanan, Karena di sebelah kanan ada malaikat. Dan hendaklah meludah ke kiri atau ke bawah kakinya, Kemudian memendamnya. Hadis riwayat Bukhori dan Muslim. Maksud dari meludah ke kiri atau ke bawah kakinya di sini adalah, Apabila di luar masjid. Dan maksud memendamnya apabila lantai masjid berupa tanah. Buah dan manfaat beriman kepada malaikat. Di antara buah dan manfaat beriman dengan malaikat-malaikat Allah di dunia dan akhirat. Pertama, Beriman dengan malaikat adalah bagian dari mewujudkan keimanan, Yang tersebut keutamaan-keutamannya di dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya adalah, Mendapat hidayah di dunia, Keamanan di akhirat, Masuk ke dalam surga dan lain-lain. Kedua, Semakin mengagungkan Allah, Karena seseorang ketika mendengar tentang sangat besarnya seorang malaikat, Dia menyadari bahwa Allah yang menciptakan malaikat tersebut lebih besar. Dan seseorang apabila dia mendengar bahwa Allah memiliki hamba-hamba yang sangat banyak, Pasukan-pasukan yang tidak mengetahui jumlahnya kecuali Allah, Maka dia menyadari bahwa Allah dialah raja yang hak, Yang berkuasa, Yang maha tinggi, Yang maha besar, Yang mengatur seluruh perkara. Maka keyakinan ini membawa dia untuk hanya menyembah kepada Allah, Dan meninggalkan penyembahan kepada selain Allah. Ketiga, Menjadikan seseorang tawadu, Dan jauh dari sifat sombong dan ria, Di dalam ibadahnya. Karena dia mengetahui bahwa disana ada para malaikat, Yang jauh lebih banyak ibadahnya kepada Allah, Dan mereka tidak memaksiyati Allah. Keempat, Mengetahui rahasia-rahasia alam yang sangat teratur, Dan kejadian-kejadian yang ada di dalamnya. Dan bahwasannya, Disana ada malaikat-malaikat yang Allah tugaskan, Dengan amalan-amalan yang berkaitan dengan alam semesta dan manusia. Kelima, Mencintai amal soleh, Karena disana ada malaikat menulis amal kebaikan, Dan disana ada malaikat-malaikat yang mendoakan dengan kebaikan, Bagi orang yang melakukan beberapa jenis amal soleh. Keenam, Membenci kemaksiatan dan menjauhinya, Karena disana ada malaikat-malaikat yang mencatat ucapan dan perbuatannya. Disana ada malaikat-malaikat yang mendoakan dengan kejelekan, Dan laknat bagi orang yang melakukan beberapa jenis kemaksiatan. Ketujuh, Meniru dan meneladani para malaikat di dalam ibadah, Ketaatan dan rasa takut mereka kepada Allah. Kedelapan, Bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang besar ini, Dimana Allah menugaskan para malaikat Untuk melakukan beberapa amalan Yang berkaitan dengan alam semesta dan manusia. Demikian sahabat, Sampai bertemu di topik lainnya.